Berolik informasi lain pemirsa dalam usaha membangun kemajuan perekonomian nasional berbagai kompetisi kewirausahaan digelar. Anjang kompetisi ini menjadi salah satu sarana dan kesempatan bagi anak muda untuk menjadi wirausahawan. PT Pegadaian bersinergi dengan Kementerian BUMN dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia kembali menggelar program hibah kompetisi kewirausahaan, atin disebut dengan hoki. Program hoki yang digelar untuk kedua kalinya ini menggait para wirausahawan muda, khususnya kalangan mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah DKI Jakarta. Perbedaannya kita harapkan jumlahnya lebih besar. Karena apa? Karena yang hoki satu itu bisa dibilang itu adalah pilot project, jadi jumlah perguruan tinggi yang terlibat pada saat itu hanya tiga, baru tiga karena pilot project ya. Nah sekarang ini kita buka untuk seluruh perguruan tinggi tapi di wilayah Jakarta saja. Karena memang ini kegiatan IC Jakarta, jadi kita memang untuk awal kita batasi saja untuk perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Program ini juga sebagai wadah bagi anak-anak muda untuk maju berkompetisi, membuat suatu konsep ide usaha yang menarik yang kemudian diajukan melalui program ini. Namanya mahasiswa semester 5 sampai 8, harapannya mereka bisa ikut gitu ya, dengan sektor yang mungkin luas penyerapannya gitu ya. Dalam majang ini, para peserta beradu konsep ide usaha dan inovasi dalam tiga kriteria, yaitu fashion, makanan, dan kriak. Kemudian pihak penyelenggara akan menilai mencakup kreativitas, peluang pasar, potensi bisnis, dan presentasi dari tiap peserta yang diujikan. Harapan kita ini menjadi virus ya, artinya baik yang ikut lomba maupun mahasiswa-mahasiswa lain, bahwa memang inilah ada wadah ya ternyata. Jadi ke depannya nanti mereka akan lebih semangat lagi untuk mengeluarkan ide-ide mereka seperti itu. Program Hoki membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 30 November 2022, dan proses seleksi digelar hingga 10 Desember 2022. Dari Jakarta, Muharren Ahmad, Ayus melaporkan.